Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, sahabat youtube dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu baik, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT Kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman pribadi saya Tentunya soal youtube Dan saya sebenarnya itu mempunyai dua akun youtube Dan yang satu itu belum lama ini terkena banded atau dihapus oleh youtube Dan saya sendiri juga ya gimana ya kaget ya kan Soalnya gak ada amaran apa-apa Tiba-tiba saya langsung dapet gmail dan youtube-nya udah langsung gak bisa dibuka Karena YouTube kalau udah kena banded itu udah susah banget Buat dibenerin bisa sih dibenerin Cuman kan prosesnya lama banget Dan harus menunggu Dan kenapa sih channel youtube itu bisa terkena banded atau dihapus Dan di video ini saya akan sedikit memberi tahu pengalaman tentang banded Jadi kenapa sih channel youtube itu kena banded Dan apa sih yang diinginkan oleh youtube Dan seperti apa video-video yang diinginkan oleh youtube Jadi setelah saya pelajari masih banyak banget kekurangan dan kesalahan saya Dan ini mohon kepada youtuber pemula Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya tentang banded Dan apa saja sih larangan-larangan agar channel youtube kita tidak terkena banded Dan yang pertama itu thumbnail atau cover gambar yang muncul di halaman pertama youtube kita Dan itu harus sesuai dengan isi konten Dan kita tuh gak boleh sembarangan ngasih thumbnail, ngasih gambar pada youtube kita Dan yang tidak sesuai dengan konten itu sangat-sangat melanggar Contohnya misalkan gambar-gambar yang berunsur kurang baik ya kan Kayak pornografi gitu, youtube tidak suka Dan yang kedua, yang kedua itu deskripsi Isilah deskripsi sesuai dengan isi konten youtube kalian Jangan-jangan asal-asalan, jangan-jangan sembarangan Itu juga penting banget dan itu juga bisa menyebabkan youtube kita itu terkena banded Dan yang ketiga Ketiga adalah meng-share link di sosial media itu boleh atau tidak Ya boleh Cuman jangan berlebihan Misalkan dalam satu hari kita meng-share 1, 2, atau 3 kali itu gak bermasalah Tapi kalau misalkan kita meng-share link itu berlebihan Misalkan 50 kali dalam sehari itu termasuk dalam pelanggaran oleh youtube Dan yang keempat adalah akun channel youtube yang belum diklarifikasi Ya karena dianggap youtube kita itu abal-abal atau unsur penipuan Yang kelima Dan yang kelima itu adalah komentar yang mengadu spam atau mengundang spam Contohnya kita memasukkan link youtube kita pada komentar youtube itu sangat-sangat tidak boleh ya guys Dan komentar dan terlalu banyak spam di youtube kita ya kalian paham lah ya tentang spam Dan yang keenam Yang keenam Dan yang keenam ini adalah ya Ini sangat berbahaya banget ya guys Adalah video uploader Video uploader Atau video yang mengandung Pornografi Itu youtube sama sekali tidak suka Itu saja guys yang saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Karena saya juga masih pemula Masih sama-sama belajar Dan video ini bermanfaat Untuk saya dan kita semoga semua Semoga kita menjadi kreator yang sukses Dan patuhilah peraturan youtube Kalau kita ingin menjadi seorang youtuber See you in the next video Enjoy your life Salam sukses Salam dan nyalain Bye bye